Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zahra Masya dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka, perkenalkan saya Hayudu Istiani dari tim TV Pramuka Saya sedang bersama Saya Dodo Sofyan, disini sebagai Ketua Halawan TK Kota Bogor Langsung ke pertanyaan ya kak? Boleh Apa materi yang tadi sudah disampaikan? Terkait dengan kegiatan hari ini, kita ada dua materi sebagai pendamping pokok Yang pertama adalah bijak medsos Isinya adalah bagaimana kita sebagai, disini Pramuka berarti ya kak ya Pramuka itu bagaimana mereka bisa terliterasi agar mereka bijak di dalam menggunakan media sosial Agar mereka tidak terjebak dalam penyebaran ujian kebencian Terjebak dalam penyebaran hok dan sebagainya Yang pasti kita berharap bahwa Pramuka ini disini malah bukan menjadi penyebar hal-hal yang buruk Agar mereka malah menjadi agen perubahan yang bisa merubah bangsa kita Atau utamanya para anak muda, terutama Pramuka menjadi menggunakan hal-hal yang baik untuk di media sosialnya Apa sih manfaat dari materi yang tadi? Oh iya, ada satu lagi kak materi yang tadi Kita tadi ada kreativitas menggunakan kanva juga Jadi diharapkan Pramuka juga bisa berkreativitas Untuk membuat desain-desain terkait dengan beberapa hal-hal kegiatan Terutama kegiatan di Pramukaan Jadi tadi ada kelas medsos dan kelas kanva Manfaatnya tentunya banyak ya Kalau di terkait dengan medsos Agar si Pramuka bisa bijak dalam bermedis sosial Tidak menjadi korban, tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi penyebar hal-hal yang negatif tentunya Terus untuk kanva-nya agar mereka juga bisa membuat kreativitasnya sendiri Tidak mengandalkan orang lain Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh tim kita di Rawanta Ika Bisa bernampaan tentunya bagi Pramuka Kota Bogor Oke, pertanyaan yang terakhir Harapan kakak untuk para peserta ke depannya itu apa? Harapan sih mereka juga bisa jadi agen perubahan kak Tadi saya sampaikan Jadi bisa penyebar hal-hal baik bagi adik-adik yang lain Bagi masyarakat sekitar Terutama di sekitar lingkungan Baik lingkungan setolah atau lingkungan di perumahannya masing-masing Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Hai teman-teman Pramuka Kembali lagi dengan saya Nindira Anjaramdani Kali ini saya sedang bersama Kak Diki Selaku Ketua Meridei Kota Bogor Kak, ini bertanya Bagaimana nih kak, kesan-pesan kakak terhadap mengisi kegiatan pada acara Jota Jotifes 2024? Baik Kami dari PDD Kota Bogor sangat senang ikut serta di kegiatan Jota Jotifes 2024 ini Karena kerjasama antara PDD Kota Bogor dengan kuartir Cabang Gerakan Pembang Kota Bogor Itu sudah terjalin sejak tahun yang lalu Dan sambutannya luar biasa Dari tahun lalu pesannya juga banyak Dan tahun ini lebih banyak lagi Serta lebih antusias karena metode kegiatannya kita buat berbeda Dan metode kegiatan yang kita buat ini adalah untuk mensosialisasikan Apa itu donodara dan bagaimana keikut sertaan nanti dari peserta Yaitu masih di usia penggalang ataupun dari penegak Yang nantinya diharapkan dapat menjadi penerus donodara di kemudian hari Lanjutnya nih kak, apa sih harapan kakak setelah kakak mengisi kegiatan pada Jota Jotifes ini? Harapan kakak dan juga dari rekan-rekan pengurus PDD Kota Bogor adalah Bagaimana kerjasama ini dapat terus berlanjut Dan apa yang tadi peserta sudah dapatkan dari sesi ini Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk masa depan Juga terutama untuk keluarga yang menjadi prioritas Di mana menjadi target sosialisasi donodara Dikenalkan apa itu donodara dan diajak untuk serta donodara Dan juga berikutnya dari komunitas penggalang ataupun penegak di sekolah masing-masing Kemudian juga mungkin komunitas hobi dari rekan-rekan peserta Dapat menerima informasi ini dan mudah-mudahan Pendolor dana di Kota Bogor semakin banyak Dan sosialisasi ini dapat terus berlanjut secara berkelanjutan Oke kak, terima kasih Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Rahmat, Alhamdulillah makasih banget sudah bisa hadir di kegiatan Jota Joti ini Kira-kira apa sih harapan Kak Rahmat nih terhadap kegiatan Jota Joti ini? Ya tentunya harapan saya dengan kegiatan Jota Joti ini menambah wawasan ya Buat anggota Pramuka kita yang sudah mendaftar tentunya Karena ini kan internasional ya Bertemu dengan rekan-rekan anggota Pramuka Kepanduan ya di seluruh dunia Baik lewat internet maupun lewat radio lewat air ya tadi Jadi saya harapkan ini menambah wawasan, menambah keilmuan dan tentunya menjadikan Pramuka Kota Bogor khususnya nanti lebih baik lagi dan lebih aktif gitu Itu harapan saya Baik Kak, kabarnya ini terakhir ya Kak ya Jota Joti terakhir di Kepengurusan kita nih Kak Ada pesan gak Kak untuk mungkin di kesempatan lain bisa menyelenggarakan kegiatan yang lebih baik lagi gitu? Ya harapannya tentunya nanti di Kepengurusan Kewarcap ke depan di 2025 ya Periode 2025 sampai 2029 berarti ya Kepengurusan ke depan ini tetap dilaksanakan Karena Jota Jota ini Kak Adi terutama nih polopornya saya ucapkan terima kasih di Kewarcap Kota Bogor Yang selalu semangat dan ke depan ini harus dilestarikan Karena saya yakin ini melahirkan generasi-generasi Pramuka kita yang wawasannya internasional tentunya ya Karena kan berhubungan internasional itu tidak perlu kita berangkat ke luar negeri Tentunya kan sekarang dengan kemajuan teknologi ada internet, ada radio ini bisa bermanfaat Dan saya harapkan ini tetap berlanjut di Kepengurusan selanjutnya Baik keramat, terima kasih ya sudah hadir, sudah berkenan untuk membuka acara Mudah-mudahan kita dapatkan semua ilmunya maksimal dan untuk kemajuan Kota Bogor juga pastinya Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih banyak ke Kak Adi yang selalu semangat Walaupun sama kita di Komisi Informasi dan Humas ya Kak Adi yang selalu semangat di TV Pramuka Selamat TV Pramuka, keren Selamat TV Pramuka, keren Lanjut terus TV Pramuka sekarang sudah 10 ribuan ya Mudah-mudahan makin bertambah dan makin jaya TV Pramuka Dan tetap berlanjut nanti juga di Kepengurusan selanjutnya Selamat Kak Adi ya, makasih Terima kasih keramat Terima kasih keramat Terima kasih keramat Terima kasih keramat menonton! Terima kasih keramat menonton! Terima kasih keramat menonton! Apa yang pesan kakak di lemba e-sport ini? Semoga, saya senang ya. Karena kita gak yakin bahwa kalau misalkan di lemba e-sport ini, kakak harus memuaskan dan memuaskan dua-satu. Lalu harapan kakak untuk lemba e-sport ini untuk berdepannya sebenarnya? Semoga lemba e-sport ini lebih sering ada di kata atau juga memakainya. Semoga di bantara kata-kata ini juga lebih selalu yang ada. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman TV Pemuka, cukup sampai di sini. Salam Pemuka kali ini. Saya Zahra Masya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemuka. Salam Pemuka. Salam Pemuka. Salam Pemuka. Salam Pemuka. Salam Pemuka. Terima kasih.